Intro 75 tim pramuka dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas mengikuti lomba gerak jalan pramuka yang diadakan oleh Gerakan Pramuka Cabang Okus Selatan Rabu Siang 14 Agustus 2019 79 tim pramuka yang mengikuti gerak jalan ini dilepas di Gedung Kesenian menuju rumah dinas Wakil Bupati Kuselatan, Solihin Abu Asir Para tim gerakan pramuka tingkat SD, SMP, dan SMA ini berjalan sambil melakukan atraksi di beberapa titik Terakhir, mereka melakukan atraksi di hadapan Wakil Bupati, Solihin Abu Asir, dan para juri Wakil Bupati Kuselatan dalam kesempatan tersebut mengatakan gerak jalan pramuka merupakan agenda tahunan menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia Tetapi menurut Wakil Bupati, gerak jalan ini jangan hanya sebatas rutinitas tapi juga sebagai ajang motivasi Ajang kreativitas, tetap ajang untuk menghargai dan mengartikan arti pramuka sebenarnya Bupati juga berharap para anak-anak pramuka kuselatan ini menjadi pramuka yang hadal yang tanggung menghadapi tantangan dan rintangan serta juga menjadi penjiwa sosial suka menolong sebagaimana misi pramuka Lombang jalan pramuka yang dilakukan siang hari ini tidak melunturkan semangat para anggota pramuka meski pagi harinya telah melakukan apel pramuka dan sebelumnya juga melakukan kemah pramuka Tim Infocus TV melaporkan Terima kasih telah menonton!